Intro Terima kasih Anda masih bersama kami DPRD Kota Banjarmasin minta Pemko memberikan penjelasan perda no. 17 tahun 2012 tentang kretribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dibahas pada tahun sebelumnya untuk segera disahkan DPRD Kota Banjarmasin segera mengirim surat resmi kepada pemerintah kota agar rancangan peraturan daerah dan penetapan revisi perda no. 17 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol atau minol yang sudah dibahas pada tahun sebelumnya segera disahkan Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin layangan surat tersebut untuk menegaskan kepada Pemko Banjarmasin sekaligus mengingatkan kembali agar secepatnya bisa diselesaikan Alasannya hal ini sudah sangat mendesak sehingga ada payung hukum yang jelas tentang penegakan perda minol di Banjarmasin Ini disampaikan Yamin saat berada di gedung DPRD di Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Nah jadi saat itu di 2020 juga sudah kita ajukan untuk melaksanakan paripun Nah jadi kan hampir setahun nih dari pihak pemerintah kota juga belum ada untuk memindahkan jadilah kita menurut kita lah sampai saat sekarang ini kan karena mau di apa namanya masih mau dikaji kembali terkait revisi perda Nah jadi sampai sekarang juga kami masih menunggu dari pemerintah kota dan beberapa pelaku juga kita ada menyampaikan surat bahwa apakah sudah dikaji kembali dan berharap sih kemarin di 2020 itu sudah bisa kita laksanakan lah ya perda tersebut Menurut Yamin alatnya penetapan perda minol yang saat ini masih tertunda tersebut perlu mendapat perhatian semua pihak supaya ada kejelasan dalam proses dan tindak lanjutnya Hal ini perlu ditanyakan pihak Dewan karena banyak aspirasi masyarakat yang berharap peraturan minol itu perlu segera ditetapkan Murtasya Banjar TV